Intro Nama Chris Hatta tampaknya tak pernah sepi dari pemberitaan Setelah kasus hukumnya dengan Anthony Hilenar Usai Nama Chris masih saja dikaitkan dengan kasus yang kini menimpa sang adik Sindiana Lawrence Ya, Cindy yang saat ini tak lagi menjabat sebagai pramugari Garuda Dituding terlibat skandal dengan direksi Cindy bahkan sempat diperiksa polisi karena namanya disebut-sebut dalam cuitan sebuah akun Twitter Lantas seperti apa tanggapan Chris Hatta dan sang bunda Tuti Suratina perihal masalah ini? Benarkah keduanya akan melapor balik akun Twitter tersebut? Dan dia merasa dirugikan karena adanya cuitan-cuitan itu Akhirnya kita putuskan, udah kita tidak perlu melaporkan karena sudah mengetahui siapa dibalik Di balik penggunanya, ya kita doakan aja supaya masa ini bisa cepat selesai Nah, enggak ada. Kita dari keluarga enggak akan lapor-lapor Kalau untuk pencemaran nama baik memang sudah banyak banget Karena dari kakaknya masih di dalam aja kan itu adiknya beritanya sampai seminggu, dua minggu Mungkin sampai sekarang udah mau satu bulan ya Tapi berita itu memang terlalu dasyat juga, mencemarkan nama baik juga Tapi ya kita ikhlasin aja lah Permasalahan yang menimpa Sindiana Lorenz atau yang kerap disapa Lorenz memang cukup tragis Sebab karena tudingan tersebut, Lorenz harus berhenti dari pekerjaannya Namun sebagai kakak, Chris Hatta mengaku tak akan membiarkan sang adik jadi pengangguran Chris sudah bertekad akan mengajak Lorenz terjun ke dunia hiburan Sengaja memang aku ganding dia, dia punya mata pencarian yang baru Dia udah enggak di pramugari lagi, aku sangat-sangat sedih Padahal itu impian dia dari kecil, dia mau jadi flag attendant Cuman harus terhenti di usia dia yang ke-23 saat ini ya Enggak, dia udah kayak cukup ini ya, cukup traumatik dengan dunia penerbangan Ya lebih baik di dunia hiburan aja Karena apa ya, di dunia hiburan itu kalau mau nyikut itu pasti ketahuan Karena terekspos kan Tapi kalau di dunia airline memang semua sih, semua bidang usaha itu pasti ada yang namanya persaingan Cuman bedanya persaingan di dunia hiburan itu terekspos Jadi orang akan lebih hati-hati untuk menyikut kanan kirinya Jadi lebih aman di dunia hiburan Sementara belum dapat di maskapai penerbangan mungkin dia mau masuk di dunia Ya mengikuti lah gitu aja sih Ya dengan berjalanan waktu aja Keputusan Lorenz untuk terjun ke dunia hiburan memang menjadi pilihan yang tepat Sebab namanya sudah dikenal oleh banyak orang Selain karena dikenal sebagai adik kandung Chris Hatta Lorenz juga terlanjur viral karena skandal Garuda Kalau sudah begini tak khawatir kah Chris adiknya disebut-sebut terkenal karena sensasi bukan prestasi Dia udah mau ultimatum, gak mau masuk acara yang ngomongin soal kasus dia Dia maunya masuk acara yang udah kita memang main game atau enggak nyanyi atau apalah dia punya ide seperti itu Tapi juga udah ngasih gambaran kalau Lorenz teras di dunia hiburan? Udah, ini showbiz ya, panggung showbiz Jadi jangan terlalu dipercaya, jangan terlalu baper, terus anggap santai aja kalau ada pemberitan yang tidak mengenai Sementara itu selain soal kasusnya, Lorenz juga cukup mengejutkan publik Karena tengah menjalin asmara dengan Daniel Wenas, pebasket sekaligus mantan kekasih Mika Tambayo Hal itu diketahui ketika Cindy sempat mengunggah foto kebersamaannya dengan Daniel di media sosial Sayang hubungan asmara itu ternyata masih tergancal restu dari Chris Chris secara terang-terangan mengaku tak setuju jika adiknya dipacari oleh Daniel Oh itu ya teman dekat juga, gitu sih Ya pokoknya kita doakan mereka putus aja Kenapa Chris? Lo gak setuju? Ya, saya tidak setuju Orang harus cari pengusaha yang jelas pekerjaannya Cari pendamping yang jangan di dalam kalangan dunia showbiz Karena ini dunia kepura-puraan Ya kalau bisa jangan yang ini deh Jangan yang bekerja seorang atlet gitu, saya gak suka aja Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton